Sejak pagi, sejumlah elemen masa buruh sudah berkumpul di Patung Kuda, Jalan MH Tamrin Gambir, Jakarta Pusat. Aksi para buruh ini merupakan unjuk rasa yang ketiga kali dilakukan untuk mendesak pemerintah, mencabut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Menurut Presiden KSBSI Mudovir, pemberlakuan PP tentang pengupahan jelas sangat merugikan para buruh, karena bukannya mensejahterakan buruh, malah kebalikannya. Sebenarnya kalau dampak dari PPU, kalau sehariannya bisa diinginkan pemerintah, jadi tidak ada peran serikat buruh, menerima pasukan dengan KAL, jadi kan sebetulnya dengan potensi ilmu bahwa peran serikat buruh dalam ini sudah mulai ditinggalkan, karena penting itu upah hanya inflasi dan kekembangan. Lalu upah buruh itu akan semakin renggah, apalagi daerah-daerah buruh KAL di sini semakin-semakin renggah upahnya. Rencananya para buruh ini akan melakukan aksi menginap di depan Istana Merdeka, sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah.